Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Sukron. Pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman cara menginstalman UI 2.5 atau ROM Floyd Q versi 7.0 pada Samsung Galaxy S7. Saat ini saya menggunakan custom ROM Pixel Experience Plus yang berbasis Android 13. Untuk review fitur-fitur Android 13, bisa Anda klik pada tanda I di pojok kanan atas. Ini merupakan Android paling baru saat video ini dibuat, karena Android 14 belum dirilis oleh Google. Saya akan berpindah ke ROM Floyd Q versi 7.0 atau One UI versi 2.5 yang berbasis Android 10. Android 13 yang saat ini saya gunakan belum sepenuhnya stabil, karena ada masalah pada mikrofon. Pastikan data Anda seperti foto, video, kontak, dan lainnya sudah Anda backup. Bisa melalui laptop, PC, dan sebagainya. Anda masuk ke mode recovery. Untuk berjaga-jaga, Anda bisa membackup juga full ROM dengan TWRP. Ketika sudah masuk TWRP, pilih menu wipe, tekan advanced wipe, dan Anda centang semua termasuk internal storage, kecuali microSD card dan USB OTG. Lalu Anda swipe. Setelah itu Anda kembali. Dan tekan menu install. Pilih lokasi custom ROM yang telah Anda download. Saya menyimpannya pada microSD. Ini ROM-nya dan 2 page. Link download akan saya taruh pada deskripsi video. Kita pilih ROM ini terlebih dahulu. Floyd Q versi 7.0. Lalu swipe. Tunggu sebentar dan akan ada pop-up. Ini tampilan sambutan untuk menginstal Floyd ROM, Android Q atau Android Key One UI untuk Samsung Galaxy S7 atau S7 Edge dan Galaxy Note 7 atau Note FE. Di sini tertera update 1 Juli 2022. Di sini tertera update 1 Juli 2022. Kita tekan next. Ini disclaimer. Kita centang setuju dan tekan next lagi. Dan ini adalah fitur. Banyak sekali di sini. Anda tekan next. Dan ada peringatan. Anda tekan OK. Pada bagian atas ini, kita bisa memilih Yes untuk menghapusnya agar bersih dan No jika Anda sebelumnya menggunakan ROM yang mirip. Karena ROM saya sebelumnya menggunakan ROM yang berbeda, tentu saya memilih Yes pada bagian atas. Untuk Boot Animation, saya memilih Samsung Black Boot Animation agar mirip dengan HP Samsung pada umumnya. Selanjutnya, kita memilih CSC. CSC sebenarnya adalah singkatan dari kode khusus negara. Dan di komunitas Android, itu dipasangkan dengan perangkat Samsung Galaxy. Kita cari ke bawah kode Indonesia atau XID. Lalu tekan next. Di sini kita memilih apa yang ingin kita install. Saya memilih Jinis Smart Manager. Edge Feature ini shortcut menu di layar lengkung Samsung. Karena saya menggunakan S7 Flat, saya tidak membutuhkannya. Untuk fitur lainnya, Adblocker dan Goodlock, ini bisa download dari luar agar tidak memenuhi memory system. Dual Speaker Mode saya lewati. Khawatir speaker atas jebol kalau dipaksa yang tidak sebagaimana mestinya. Saya hanya memilih dual messenger. Bisa untuk menggandakan aplikasi messenger seperti WhatsApp tanpa mendownload aplikasi tambahan. Lalu tekan next. Untuk emoji dan font ini sudah cocok dengan selera saya. Tekan next lagi. Kita bisa memilih fitur dari CSC sebagai berikut. Menampilkan kecepatan jaringan pada status bar. Rekam suara saat telepon. Menampilkan jumlah data yang telah digunakan pada quick panel. Lalu tekan next. Selanjutnya, Anda pilih bulletware yang ingin Anda install. Saya memilih Bixby Routine karena mirip dengan automasi pada iPhone. Game launcher dan game tools tidak saya perlukan. Karena saya jarang sekali bermain game. Dan saya memilih beberapa aplikasi Samsung yang saya butuhkan. Jika sudah yakin, selanjutnya Anda tekan next. Lalu tekan install. Dan ok. Kita tunggu proses ini hingga selesai. Memerlukan waktu beberapa menit. Dan proses instalasi ROM telah sukses. Di sini ada keterangan. Mohon bersabar. Booting pertama kali memerlukan waktu 15 menit. Kita tekan end. Dan klik ok. Installation completed. Tekan end atau selesai. Sekarang kita kembali pada TWRP. Kita wipe case atau delvig dulu. Setelah itu kita kembali. Dan kita install dua page tambahan untuk ROM ini. Terakhir kita tekan reboot system. Tahap ini yang memerlukan waktu sangat lama. Katanya bisa lebih dari 15 menit. Jangan panik dan jangan tekan apapun. Tunggu proses ini dengan sabar. Dan akhirnya kita sudah masuk pada setup awal. Kita setting seperti biasa. Seperti membeli HP baru dari toko. Anda centang lalu tekan berikut. Kita lewati wifi agar proses lebih cepat. Untuk waktu kita pilih GMT plus 7. Dan tekan berikutnya. Kita tekan setuju pada layanan Google. Untuk keamanan atau kunci ponsel. Anda pilih sesuai keinginan Anda. Samsung akun kita lewati dulu. Dan terakhir kita tekan selesai. Dan ini adalah tampilan paling awal dari One UI 2.5. Kita lihat pada tentang ponsel. Dan informasi perangkat Luna. One UI 2.5. Versi Android 10. Untuk tingkat patch disini 1 Mei 2022. Masih terhitung cukup baru. Ini adalah tampilan kontrol panel atau quick panel dari One UI 2.5. ROM ini sangat minim bloatware. Dan berjalan sangat mulus. Untuk memori yang terpakai sistem disini hanya 8,63 GB dari 32 GB. Dan ini tampilan untuk Smart Manager. Saya lebih suka menggunakan layar resolusi 2K. Karena efek baterai terasa sama saja dengan layar Full HD. Saya juga lebih suka menggunakan dark mode. Saya juga tampilkan persentase baterai. ROM ini juga mampu merekam video 4K 60fps. Dan mendukung format HFC atau H265. Dan ini adalah tampilan HP setelah beberapa hari saya gunakan. Saya juga telah menginstall cukup banyak aplikasi yang saya butuhkan. Saya kombinasikan dengan Nova Launcher dan Icon Pack One UI 5. ROM ini termasuk sangat stabil dan semua berjalan sempurna. Jika dibandingkan dengan stock ROM yang berbasis Android 8 atau Oreo. Ini jelas lebih adem dan lebih ringan. Saya sangat merekomendasikannya untuk user Samsung Galaxy S7 atau S7 Edge. Jika Anda terbantu dengan video ini atau memiliki pertanyaan, silakan memberikan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Serta jangan ragu untuk melihat video di sisi kanan atau kiri layar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.